Hai selesai ini dia Masya Allah Assalamualaikum guys kali ini aku mau membuat roti cani atau roti mariam khas makanan India dan Timur Tengah sekitarnya ini bahan-bahannya ya tepung terigu kuning telur garam gula pasir bisa gula halus yang aku pakai gula halus ini dua sendok makan margarin cairkan air secukupnya 50-70 oke kita mulai ya teman-teman aku mau bikin roti cani atau roti mariam dengan dua macam jenis berbeda satunya pakai susu satunya enggak ya nanti kita bandingkan yang mana lebih gurih dan lebih enak tapi dua-duanya simpel ya teman-teman kita masukin dulu tepung terigunya waduh dalam ini campurkan bahan-bahan kering dulu ya seperti tepung terigu gula dan garam kemudian diaduk rata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys Allahumma salli ala sayidina muhammad wala ala sayidina muhammad kali ini aku ingin mengajak teman-teman berbagi resep lagi yang sangat sederhana makanan dari khas Timur Tengah maupun India nah ini roti cani ya aku pakai dua cara simak yuk dan aku catat nanti semua prosesnya di deskripsi Oke check it out kita aduk lagi setelah itu setelah kita masukkan nanti kisah airnya aduk aduk terus kemudian masukkan air perlahan-lahan aja soalnya kita mau tahu ya seberapa banyak kita butuhkan karena setiap tepung terigu itu nah teman-teman setelah di ulenin udah semua dicampur perubahan ini enggak perlu didiamkan dulu ya ini resep pertama ya ini yang tanpa susu tanpa baking powder ini langsung kita bulat-bulatin aja nanti baru kita rendam di dalam minyak sayur selama kurang nah setelah sudah dibulat-bulatin kita masukin ke dalam wadah yang kita isi dengan oloran minyak sayur ya teman-teman ini untuk merendam adonan-adonan roti cani ini supaya nanti hasilnya lebih lembut kemudian dibalurin lagi setelah minyak resep pertama sudah selesai ya yuk kita lanjut ke resep kedua barang bahan kering kita satuin semua aduk rata nah guys ini air susunya kita campurkan dengan margarin yang sudah dicairkan ya kalau belum dicairkan margarin ini enggak usah dicampur lagi ke susu dan kemudian masukkan satu butir telur utuh ya setelah itu kita masukkan perlahan-lahan kita masuknya perlahan-lahan aja aduk karena bisa enggak tahu ini seberapa cukup untuk bikin ini adoran lebih kalis oke lebih baik pakai tangan ya teman-teman aku matiin dulu udah mulus ya udah mulus kita diamkan selama kurang lebih 15-30 menit nah guys bedanya dari resep yang pertama pas ada yang sudah dibikin kulen kita nggak perlu di diamkan ya tapi kalau di resep kedua ini harus di diamkan sekitar 15-30 menit tergantungnya dan mungkin kemudian baru kita potong-potong yang kita mau itu baru deh sama kayak di resep pertama direndam dengan menggunakan minyak sayur selama empat jam kalau yang resep pertama cuma satu jam tapi yang resep kedua ini selama empat jam jadi nanti kalian bisa lihat ya cek-cek di deskripsi aku tulis resep pertama dan resep kedua dan nanti aku akan review hasil dari resep pertama dan resep kedua ini lumayan banyaknya 367-8 lagi Oh berarti tadi saya salah ya harusnya lagi 6-8 lagi ya dimuletin kayak gini seperti biasa kayak tadi kita mendengar lagi tadi maksudnya mau dibikin jadi dibagi jadi kita diamkan selama kurang lebih empat jam supaya dikalis lebih bagus hasilnya lebih halus lebih tipis jadi belajar oke teman-teman bisa dilihat ya teman-teman yang resep kedua ini memang permukaan adonan adonan itu lebih jauh lebih halus dibanding yang pertama karena yang pertama juga pertama enggak pakai susu enggak pakai adonan susu enggak pakai adonan enggak dicampur susu dan enggak pakai baking powder juga dan ini juga didiemin sekitar 15-30 menit ya setelah diadon nah kemudian abis kita buletin udah dibagi-bagi baru kita rendam dengan minyak dan itu pun merendamnya lumayan loh guys 4 jam kalau resep pertama cuma satu jam tapi empat jam tapi kalau untuk hal kalisnya aku bisa jawab ya itu reviewku yang nomor dua resep tuh memang lebih lebih halus lebih kalis aja tapi nanti kalau hasilnya kita akan review lagi oke tonton terus sampai habis dan jangan lupa di subscribe terima kasih nah ini yang resep pertama ya karena tadi ada diamkan sama satu jam aku bikin resep kedua dulu kan sambil nunggu nah ini sudah selesai satu jam kita mulai pipikan tuh ya kita pipikan sampai dia benar-benar lapisan mentega ini yang bikin tambah gurih juga dan lebih kenya kerenyes dan baunya lebih wangi ini oh ya untuk membuat lapisan yang berlapis nanti kita potong-potong seperti ini ya guys tapi jangan sampai keputus ya sampai ke ujung jangan sampai terputus karena itu akan sulit untuk menempelnya nanti kalau kita bikin bundaran itu dia pecah sebelum jadi nah setelah itu baru kita gulung-gulung yang kita pipihkan deh roti prata roti mariam ataupun roti cane ini bisa kalian simpan ke freezer ya jadi ketika kalian jangan butuh pengen makan roti mariam lagi tinggal ambil deh dari freezer jadi ini bisa awet ya say nah sekarang aku ingin coba bikin dulu resep yang pertama ya ini kita goreng dulu Oh ya jangan lupa ketika kamu goreng pipih-pipihkan supaya bagian didalamnya itu juga mateng sempurna karena ini roti cane walaupun kelihatan garing di dalam eh garing di luar di dalamnya itu masih terasa kenyal ya tapi supaya enggak enggak mentah gitu jadi lebih baik dipipihkan seperti ini nah ini bisa jadi ide jualan juga loh ini cantik ya Hai jualan juga pas kita makan begitu kancur itu lihat ya layak resep yang pertama ini aku review ya rasanya gurih asinnya pas walaupun dia nggak dipakein susu tapi bawangnya itu enak banget milky gitu creamy gitu mungkin karena ada pakai margarin ya dan rasanya menurut aku Oke apalagi untuk jualan ini pas banget karena biayanya pun lebih sedikit dibanding resep kedua harus pakai susu dan baking powder ini kena masuk kulkas jadi beku gitu ayo udah kayak imus aja ini Masya Allah gantakan ya teman-teman soalnya sendir megang kamera jadi kayak gini deh deh dikasih kamu coba Hai semuanya enak enak ini buat ide jualan juga kalau kalian mau makanan makanan Arab ini masukin temannya ini nah ini karena ada empat jam temen-temen ya dijamin kurang lebih empat jam nah sekarang kita coba bikin yang resep dari resep kedua ya ini yang sudah selesai didiamkan selama empat jam memang dia lebih halus aja sih aku bilang sini lebih halus lebih kalis beda dari yang pertama masih kayak kelihatan kasar gitu kalau ini bener-bener halus dan tipis jadi pas kita tipikin itu juga enak lebih gampang dia lebih kayak ngalur aja ngalir gitu ini tuh matiin dulu ya iya gini ya caranya kalian pasti udah tau lah caranya ya ini udah ya terus aku apa ya meh mbak ngelapisinnya nggak pakai mentega aku pakai minyak ayam nih sama banyak kan jadi ini masuk burung-burung tadi coba ngelapisin ini terus bikin model udah kita bikin kayak kita 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 selamat menikmati selamat menikmati ini guys aku coba satu goreng ya yang untuk resep kedua ini menurut aku dia terlalu kering ya mungkin karena terlalu lama juga didiemin sampai 4 jam jadi dia tuh lebih kaku aja walaupun dia lebih kalis tapi lebih kayak apa ya lebih kering berasa lebih kering tapi enak memang iya dia lebih milky ya dari bau susunya karena dia gak pakai air water mineral biasa diganti pakai susu UHT jadi lebih wangi susu aja tapi menurut aku ya kalau buat aku sih walaupun dia pakai susu lebih worth it buat aku yang resep ke pertama tadi karena dia lebih kayak lebih gurih aja lebih enak lebih crispy di luar di dalam tuh masih kenyal masih ada empuk-empuknya kalau ini terlalu kering sih menurut aku yang resep kedua yang pakai susu tapi ya itu kembali lagi ke apa ya selera masing-masing ya ini kalau aku sih resep pertama udah cukup dan harganya juga jauh lebih murah biayanya ya dan kalian bisa coba dan cobakan cobain aja resep pertama resep kedua yang mana kalian suka oke cukup sekian dulu resep aku kali ini ma'asalamah see you di next video insyaallah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati